Wanita ini menaruh kertas uang di bak itu. Kemudian setumpuk uang muncul. Lemparkan pistol ke dalam, pistol itu terus muncul lagi. Wanita itu terus menembak. Satu tembakan dan kemudian satu tembakan, menyebabkan lawan lari sambil memegangi kepalanya. Tidak salah, ini adalah bak ajaib legendaris. Tapi orang pertama yang menemukannya adalah seorang petani tua. Saat itu dia sedang di kebun menggalis sumur. Ketika sekop menyentuh tanah seperti kena sesuatu. Membersihkan kotoran di luar, menemukan bahwa itu adalah bak emas. Dia pikir dia bisa menggali harta karun, jadi dia dengan senang hati mengambilnya. Setelah menyeka kotoran di luar, hasilnya mengecewakannya. Sepertinya ini hanya bak biasa saja. Bagaimanapun, itu tidak sepadan dengan uangnya, jadi buat simpan susu sapi. Tapi kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Sejumlah besar cairan putih mengalir ke kakinya. Dia mengangkat kepalanya, melihat ke arah cairan itu mengalir. Bak itu miring, susu sapi di dalamnya terus mengalir. Di dalam rumah, semua yang menampung air telah digunakan, tetapi susu di dalam bak itu tetap tidak habis. Dia dengan hati-hati mengamati bahwa hanya membalikkan bak itu akan membuat keajaiban menghilang. Dia sangat senang ketika dia mendapatkan barang yang berharga. Setelah memiliki pot ajaib, burung gereja berubah menjadi burung phoenix. Dia dengan cepat menjadi orang kaya di desa. Tetapi karena dia cepat kaya, dia diperhatikan oleh dua perampok. Mereka menyelinap ke rumahnya, membuka lemari dan mencuri bak ajaib. Tetapi pada saat yang sama, keluarga di rumah itu ketahuan. Mereka memeluk bak itu untuk melarikan diri, keluarga juga mengejar dan tidak melepaskannya. Setelah beberapa saat pengejaran, mereka tidak hati-hati jatuhkan bak ke sungai yang berarus deras. Mengikuti aliran air, tidak tahu berapa lama bak itu di sungai akhirnya diambil oleh penjual kue. Dia juga berpikir itu tidak sepadan dengan uangnya, jadi dia mengambilnya untuk taruh kue. Tapi dia menemukan bahwa kue di dalam bak ini tidak ada habis-habisannya. Dia mencoba melemparkan uang, di dalam bak uang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Meskipun dia senang, dia masih sangat berhati-hati, takut orang lain akan datang dan mencuri bak. Jadi dia menggali tanah dan mengubur bak di kandang sapi tetangga. Kemudian keluarkan uang dari bak dan bawa ke bank. Dia mengambil harta itu dan berpikir bahwa dia akan menjalani kehidupan yang bahagia di masa depan. Tapi dia dengan cepat dibawa pergi. Alasan kedengarannya sangat lucu. Karena nomor di mata uangnya sama. Dia tahu bahwa kehidupan depan sangat sulit untuk dilepaskan. Berpikir bahwa masalah bak ini harus diserahkan kepada orang yang membutuhkannya. Dan Aksaya dan Masya menjadi sasarannya. Beberapa hari yang lalu moyuj bocah itu mengantarkan telur. Akibat sembarangan menyelipkan kulit semangka di jalan. Ketika semua orang melihat itu, mereka berkumpul. Bocah itu melihat semua telur yang pecah, dia memeluk kepalanya dan menangis. Takut bos akan tahu dan pasti akan dihukum. Semua orang menghibur. Pada saat ini Aksaya lewat dan melihatnya menyedihkan. Dia mengeluarkan uang, dan kemudian menepuknya. Melihat itu, orang-orang di sekitar juga mengambil uang untuk diberikan padanya. Kemudian menunggu semua orang bubar, bocah itu pergi ke tempat kosong dan memberikan uang itu kepada wanita di sebelahnya. Itu adalah Masya. Kemudian Aksaya juga muncul. Ternyata ketiganya adalah sekelompok skamer. Memanfaatkan simpati orang untuk menipu uang. Malam itu, mereka berdua bersemangat tinggi, bahkan memukul orang setelah pertempuran. Anda keesokan harinya mereka dibawa ke penjara. Itu karena pria yang dipukul adalah kepala Departemen Kepolisian. Tapi mereka juga menganggapnya beruntung. Penjual roti menceritakan kisah bak itu. Ketika Aksaya mendengarnya, dia langsung memikirkan cara. Bagaimana bisa mendapatkan bak itu setelah keluar dari penjara? Sangat cepat keduanya dibebaskan. Untuk mendapatkan bak ajaib, mereka menyamar sebagai dokter hewan dan pergi ke rumah tetangga. Temukan cara untuk mendapatkan bak ajaib di bawah kandang sapi. Tetapi ketika melihat sapi itu, mereka sangat terkejut. Mendengar orang-orang di rumah itu mengatakan bahwa sapi ini sangat agresif, dia sudah mencambuk 75 orang di perutnya. Mereka biasanya bahkan tidak berani memberi air minum. Mereka berdua juga merasa takut setelah mendengarkan. Tapi bak ajaib ada di bawah kandang sapi itu. Mereka hanya bisa menekan rasa takut mereka. Kemudian, meraih alat di sebelahnya, dia mengumpulkan keberaniannya dan perlahan berjalan ke arahnya. Tetapi pada saat inilah pemilik rumah ini pulang. Kedua orang ini saling memandang, merasakan ada yang tidak baik. Pemilik rumah manastan ditipu belum lama oleh dua wanita ini. Tidak hanya mengambil mobilnya, tetapi juga memasukkan obat bius ke dalam makanannya. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa seluruh tubuhnya dilucuti dari pakaiannya. Tidak punya pilihan selain mempakai daun pisang dan pulang, itu benar-benar memalukan. Dua orang berpura-pura gila untuk pergi keluar. Tapi dalam sekejap ditemukan. Begitu manastan mendengar itu, dia memerintahkan penjaga gerbang untuk menutup gerbang. Dua orang terkunci di halaman. Tapi Aksaya mengembara selama bertahun-tahun. Dia menyerang langsung pada para pelayan. Terbang dan tendang beberapa orang dan lompat ke mobil. Masya juga tidak lemah. Dia menggunakan tas di tangannya, memutar-mutar dan menjatuhkan semuanya. Aksaya sudah menyalakan mobil, pengalaman mengemudinya juga sangat keren. Sebuah bundaran dengan Masya mengemudi langsung melewati gerbang dan melarikan diri. Mereka berkendara langsung ke bengkel Motai. Motai jatuh cinta pada Masya. Ketika mendengar bahwa dia harus menderita, Motai tidak dapat menahannya. Sepertinya waktunya telah tiba. Malam itu Motai mulai bergerak. Dia memanjat dinding untuk mendapatkan senjata dengan obat penenang yang telah disiapkan. Melihat sapi itu, masukkan jarum anestesi ke dalam pistol. Tembakan yang berhasil mengenai sasaran. Dia tersenyum bahagia. Sekarang kedua saudara perempuan itu sudah lama menunggu. Mendengar klakson mobil membunyi di kejauhan. Kemudian sebuah truk pengiriman yang sangat menarik melintas di depan mereka. Motai kemudian melompat keluar dari mobil. Tarik mawar yang sudah disiapkan untuk Masya. Dan segera mengundang berdua untuk datang melihat-lihat di dalam mobil. Ketika dia membuka pintu mobil, mereka berdua menatapnya. Motai tidak hanya membawa sapi ke sini, tetapi juga membawa manastan. Motai telah membuat pencapaian besar kali ini, mereka berdua sangat senang. Keduanya kemudian pergi ke rumah manastan. Bersiap untuk mencari kesempatan untuk menggalibak ajaib, tetapi pemandangan di depan mereka membuat mereka tidak dapat bertindak. Manastan dan sapi yang hilang membuat keluarganya patah hati dan putus asa. Bahkan menyiapkan akibatnya untuknya. Sejumlah besar orang di gudang membuat mereka bikung. Pada saat itu seorang pelayan berlari berteriak, semua orang berlari dengan panik. Hanya melihat sapi dengan manastan di punggungnya berlari dengan cepat. Kemudian melemparkannya ke dalam tumpukan jerami, dan ia berlari ke lumbung. Setelah memikirkannya, keduanya memutuskan untuk menyerah. Masya berpikir mereka perlu mencari bantuan. Jadi Rahul muncul. Rahul karena penampilannya sangat jelek sehingga dia merasa hidup tidak ada artinya lagi. Jadi dia memutuskan untuk gantung diri. Tidak peduli bagaimana mereka mencegahnya, dia masih bergegas pulang. Turunkan talinya dan tidak lupa nyalakan pemutar musiknya. Sebenarnya udah sangat puas. Di luar mereka berdua sangat gugup tetapi dia udah selesai mengikat tali. Meskipun para suster tidak berhenti membujuknya, dia masih bersih keras untuk melakukannya. Tapi kemudian. Bajingan Sialan Rumah ditiup dengan badai juga tidak rusak. Tetapi digantung babi yang gemuk kayak kau langsung hancur semua. Rahul juga merasa malu sekarang. Keesokan harinya, Aksaya menemukan cara untuk mendapatkan bak ajaib. Dia meminta Rahul untuk datang ke rumah manastan dan meminta untuk menjadi tukang susu. Tapi diusir oleh manastan. Walaupun minta kerjaan sapu kotoran sapi juga ditolak. Ini sangat mengecewakan. Aksaya juga merasa rencananya gagal. Tapi tiba-tiba semuanya berubah. Tali yang mengikat sapi itu lepas, semua orang berlarian. Manastan memberitahu Rahul cepat lari tetapi dia lagi tenggelam dalam frustrasi. Dengarkan Aksaya mengucapkan satu kalimat. Wajah yang berani, ini adalah kesempatan untuk menata kembali hidup Anda. Rahul dengan berani berbalik, sapi itu berhenti. Semua orang terkejut. Rahul mengulurkan tangannya, sapi itu berbalik ke kandang. Manastan segera memutuskan. Kamu diterima. Rahul mulai bertindak malam itu, dia dengan cepat menggalibak itu. Tetapi pada saat itu seekor ular merangkak masuk. Mereka tidak mengetahuinya. Para suster sangat senang meminta Rahul untuk melempar panci itu. Tapi segera ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya keluar. Mereka berdua terlalu takut dan berteriak. Mengejutkan ke Manastan. Melihat bak ajaib akan mendapatkannya tetapi menjauhkan lagi. Tidak ada pilihan lain, mereka harus kabur. Karena untuk mendapatkan bak ajaib, mereka langsung berkendara ke rumah Manastan. Manastan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi itu sangat membuat frustrasi. Dia pikir bak ini adalah sampah. Ketika dia menembak. Orang di sebelahnya secara tidak sengaja menjatuhkan pistol ke dalam baskom. Mota mengambil kesempatan untuk mendapatkan bak ajaib. Aksaya menembak dua kali. Manastan tertawa. Jangan khawatir, aku baru saja menjatuhkan dua peluru. Hanya ada dua di dalam. Dia sudah habis semua. Turunkan tanganmu, jika ada bak keluarkan semuanya. Aksaya sekarang tertawa mencemoh. Satu persatu peluru ditembakkan ke arah mereka. Manastan kaget. Dia tidak tahu bahwa pot itu memiliki kekuatan magis. Setelah setiap senjata ditembakkan, lemparkan ke mereka. Ini adalah kekuatan bak ajaib magic. Tiga orang masuk ke mobil dan melarikan diri. Manastan melihat mereka semua dan mengejar mereka dengan mobilnya. Bagaimana harta seperti itu bisa diberikan kepada orang lain? Mereka mengikuti tanpa henti. Sementara itu, Mota secara tidak sengaja membalikkan panci. Kekuatan sihir kehilangan potensinya, pistolnya juga menghilang. Dalam kepanikan mobil melaju ke lumpur. Mereka harus meninggalkan mobil, tetapi mereka dengan cepat dikepung. Saatnya untuk melawan. Dua orang, tanpa besi di tangan, satu dengan tongkat. Setelah beberapa saat, mereka semua dikalahkan. Mereka menggunakan waktu itu untuk melarikan diri. Tapi kemudian ada masalah terjadi. Sebuah kereta bergegas untuk membuat Masya menghilang tepat di depan matanya. Aksaya berdiri di atas rel sambil menangis. Tapi kemudian sebuah tangan diletakkan di bahunya. Tidak salah, itu Masya, dia belum mati. Dua orang berpelukan dan menangis. Tapi sangat cepat mereka mengejar. Dua orang yang memegang bak ajaib berlari ke atas jembatan. Mengetahui mereka tidak bisa menang, mereka melompat ke sungai. Setelah berjuang sebentar, mereka bisa berenang ke pantai. Masya mengira bak itu hilang, tetapi Aksaya memberinya kejutan. Dia mengangkat kakinya dan membawa bak yang tergeletak di air. Masya sangat terkejut, mereka berdua bersemangat. Hidup telah berubah sejak saat itu. Tetapi mereka tidak mengambil uang itu sebagai milik mereka, tetapi melakukannya untuk amal. Memberikan laptop kepada siswa miskin. Sumbangkan benih untuk orang miskin. Benar-benar melayani masyarakat. Rahul pun mewujudkan mimpinya menjadi komedian. Mota juga mendapat uang dan menemukan jodohnya. Dan Anda, jika Anda memiliki panci ajaib ini, bagaimana Anda akan menggunakannya? Terima kasih telah menonton!